Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala asrafil anbiyail muslim Sayyidina wa nabina wa syafiina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbiyat main amma abaduh Bismillahirrahmanirrahim 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 Qalallahu ta'ala fil kitabil aziz A'udzubillahimnas syaitan wa jim bismillahirrahmanirrahim Lakot ja'akum rasulun min anpusikum Azizun alaihim ma'anitum Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Telah datang kepadamu Seorang rasul Dari kalanganmu sendiri Beliau ingin kita semua beriman Beliau amat prihatin dengan apa yang akan menimpa kita nanti Dan beliau sangat penyantun Juga sangat penyayang al-ayah Yang sama-sama kita muliakan para habaib Para alim Para ustad Wa khususan sahibul hajat Kiai haji muntasar Wa bil khusus Kiai haji husen Rifai dari sidorajo Dan semua jamaah Pencinta rasulullah yang dimuliakan Allah Bulan rabiul awal telah datang Ketika bayi ini dilahirkan Bayi mulia ini dilahirkan Pernah dengar nama Abu Jahal Pernah dengar nama Abu Jahal Orang pemalang Abu Jahal Paman Nabi Musuh Nabi Musuh Allah Musuh Islam Ketika bayi ini dilahirkan Abu Jahal berlari keliling kota Mekah Berteriak-teriak kegirangan Telah datang Telah lahir keponakanku Muhammad bin Abdullah Anak saudaraku bin Abdul Muttalib Dari Bani Hasim Baniku yang mulia Ini keliling kota Mekah Mengabari berita gembira itu Karena zaman jahiliah Anak laki-laki sangat mahal Anak perempuan Merupakan Aib Sebelum Islam datang Bu Perempuan ini Aib Jadi beruntung Ibu-ibu Islam datang Ibu diangkat oleh Islam Naik derajatnya Ibu-ibu Berkeliling kota Mekah Mengabarkan berita gembira ini Untuk perbuatan Abu Jahal Yang telah senang Dengan kelahiran Nabi Walaupun cuma satu kali Seumur hidupnya Abu Jahal dapat bonus Pada tanggal 12 Rabiul Awal Abu Jahal Libur siksa kubur Dan libur siksa neraka Abu Lahab Pernah dengar nama Abu Lahab Sama juga Paman Nabi Musuh Nabi Musuh Islam Musuh Allah Ketika Budak yang bernama Suhaibah Mengabarkan Tuhan Telah lahir Keponakan Tuhan Namanya Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Anak dari Bani Tuhan Bani Hasim Bani yang paling mulia Di tanah ini Di jazirah Arab ini Apa jawab Abu Lahab Al-Yaumal Yaumal Marhamah Hari ini Hari kasih sayang Bebas kau budak Sialan Karena senangnya Abu Lahab Dapat berita gembira Itu membebaskan Seorang budak Yang bernama Suhaibah Yang mengabarkan Berita gembira ini Untuk kelakuan Abu Lahab Yang telah Membebaskan Budaknya Yang bernama Suhaibah Pada kelahiran Nabi Abu Lahab Apun mendapat bonus Dari Allah Pada tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab Bebas siksa Kubur Dan bebas Siksa Neraka Jadi jangan Kaget Kalau nanti Di neraka Tanggal 12 Rabiul Awal Lihat Dua orang ini Ngerokok Samsu Sambil makan Indomie Ini Musuh Musuh Allah Ini Musuh Musuh Islam Ini Musuh Musuh Nabi Yang senang Dengan Kelahiran Nabi Walaupun Cuma Satu Kali Itu Dibebaskan Dari Siksa Kubur Pada Tanggal Ini Kita Maaf Bukan Musuh Allah Kita Hamba Allah Yang berusaha Taat Kepada Allah Kita Bukan Musuh Nabi Kita Pencinta Nabi Kita Bukan Musuh Islam Kita Penganut Agama Islam Dan Kita Tidak Sekali Merayakan Kelahiran Nabi Setiap Tahun Bahkan Setiap Minggu Setiap Selapanan Kita Maulud Kita Berjanjian Senang Dengan Kelahiran Nabi Masa Kita Tidak Dapat Bonus Masa Kita Tidak Dapat Sapaat Untuk Bebas Dari Sisa Kubur Dan Sisa Neraka Allahumma Malaikat Pernah Bertanya Kepada Allah Ya Rab Apakah Muhammad Mulia Karena Adam Dijawab Allah Bukan Adam Kujadikan Sebagian Dari Nurnya Jadi Apakah Muhammad Mulia Karena Nuh Bukan Kata Allah Nuh Ketika Kapalnya Digoncang Badai Nuh Kebingungan Semua Mus'ab Sudah Dibaca Dulu Belum Ada Kur'an Jadi Mus'ab Lembaran Lembaran Sudah Dibaca Badai Masih Keras Nabi Nuh Kebingungan Aku Suruh Nuh Selawat Padahal Muhammad Belum Ada Jadi Muhammad Mulia Karena Siapa Ya Rob Tanya Malaikat Kepada Allah Dijawab Allah Muhammad Mulia Karena Aku Yang Kehendaki Aku Hinakan Siapa Yang Aku Kehendaki Aku Berikan Kerajaan Kepada Siapa Yang Aku Kehendaki Aku Ambil Kerajaan Dari Siapa Yang Aku Kehendaki Karena Akulah Yang Paling Kuasa Al-Ayah Ya Ma'ah Pencinta Rasulullah Yang Dimuliakan Allah Tadi Kiai Hussein Rifai Menyinggung Masalah Istri Yang Baik Saya Teringat Satu Riwayat Dulu Di Makam Rasulullah Seperti Hajarul Aswati Ka'bah Siapa Yang Kuat Dia Di Depan Seperti Kita Mencium Hajarul Aswad Di Ka'bah Ya Bu Bu Mudah-mudahan Barokat cerita ini Semua Jiaro ke Mekah Madinah Nanti Nanti Saya Kasih Tiketnya Pasti Berangkat Mau Nanti Sebentar lagi Saya gak lama-lama Takut anak-anak Ngantuk Itulah Kalau Kebagian Yang Kedua Saya Kebagian Ampas Di Makam Rasulullah Siapa Yang Kuat Dia Di Depan Ada Satu Lelakin Abdullah Al-Hamid Badannya Kecil Pendek Bersama Santrinya Dua Orang Setiap Mau Dekat Kelempar Setiap Mau Dekat Kelempar Akhirnya Si Habib Ini Abdullah Al-Hamid Bilang Sama Rasulullah Ya Dato Saya Mau Dekat Tuhan Tapi Gak Bisa Badan Saya Kecil Kena Tabrak Yang Gede Gede Itu Orang Hijaz Itu Dua Meter 190 Itu Gandengan Jadi Kesapu Terus Tiba-tiba Askar Polisi Pakai Mikrofon Panggil Siapa Yang Namanya Abdullah Al-Hamid Siapa Yang Namanya Abdullah Al-Hamid Saya Bekas Kiai Ini Saya Mengharap Barokah Si Santrinya Habib Abdullah Bilang Bip Sampai Dipanggil Salah Apa Ketakutan Akhirnya Nunjuk Dia Saya Kasih 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 Takut Polisi Yang Kasih Jalan Kasih Jalan Dibuka Mekam Rasul Dibuka Kuncinya Masuk Dipanggil Nabi Wah Kaget Semua Orang Dipanggil Nabi Hebat Nggak Masuk Di dalam Kira-kira Setengah Jam Keluar Berlinangan Air Mata Orang-orang Ingin Tahu Amalan Apa Sehingga Bisa Dipanggil Nabi Kita Minta Aja Amalannya Apa Kata Si Orang Hitam Hitam Itu Kalau Nggak Dikasih Jangan Kasih Pulang Sandra Aja Siapa Yang Nggak Kepingin Amalan Itu Akhirnya Ditahan Si Habib Abdullah Hamid Ayo Amalan Mau Kok Dijeluk Nabi Melepun Jero Ayo Saya Nggak Punya Amalan Saya Nggak Punya Amalan Nah Ini Orang Yang Tawa Jangan Pernah Kita Merasa Punya Amalan Jangan Pernah Kita Merasa Alim Ini Dosa Iblis Laknatullah Aleh Anna Hoirumin Hu Holaktanimin Narwa Holaktahum Mintin Aku Lebih Baik Dari Dia Dia Dari Tanah Aku Dari Api Ini Dosa Iblis Laknatullah Terkait Dengan Kesombongan Ketakaburan Allah Benci Orang Orang Sombong Allah Benci Orang Orang Takabur Allah Benci Orang Orang Suge Yang Sombong Sombong Allah Benci Tapi Allah Lebih Gemes Lagi Lihat Orang Miskin Sombong Sombong Teng Teng Sebulan Dilung Ditahan Habib Abdul Habib Amalan Mau Ayo Gak ada Amalan Saya Gak ada Amalan Kalau Gak Gak kasih Amalannya Gak 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 Nah Itu Nabi Kagum Kenapa Nabi Kagum Tadi Nabi Kagum Kepadaku Katanya Nabi Kagum Terus Setiap Malam Saya Kalau Mau Tidur Saya Bilang Sama Istri Saya Selamat Hari Ini Pagi Siang Sore Selama Aku Jadi Suamimu Ini Aku Salah Maaf Nge Nah Itu Setiap Malam Dia Minta Maaf Sama Istrinya Nah Ketika Riwayat Ini Dibacakan Istri Saya Sebelah Saya Tanya Saya Abah Pakai Amalan Itu Nanti Wah Aku Salam Isi Ake Amalan Lain Siapa Mau Pakai 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 Minta Maaf Isrinya Bahlul Jadi Itu Musuh Musuh Nabi Musuh Musuh Nabi Juga Adalah Orang Orang Dekat Nabi Paman Nabi Sendiri Dikatakan Dalam Kitab Sim Tudor Faman Faja Atul Hazi Bil Sar Wat Al-Qoh Habi Kol Bin Salim Pakot Hudiyaila Sirotim Mustagim Dan Barang Siapa Mendengar Berita Gembira Ini Dengan Hati Yang Sehat Maka Dia Akan Mendapatkan Petunjuk Jalan Yang Lurus Semoga Yang Hadiri Sini Termasuk Orang Yang Berhati Sehat Supaya Dapat Petunjuk Jalan Yang Lurus Kalau Yang Dibilang Hati Tidak Sehat Tadi Kata Pak Kyaik Hussein Ripai Tetangganya Beli Parabola Dia Beli Paramek Langsung Melunda Seherah Padahal Tetangganya Beli Parabola Dia Langsung Melunda Seherah Tetangga Beli Pario Degergesia Wai Tetangga Umroh Asak Usuk Umroh Kredit Utang Kemayu Tenan Tengah Wakot Ah Roza Abdur Roza Kibisana Diri Anjabirina An Abdullah Al Ansari Radiyallahu An Huma Kultu Ya Rasulullah Bi Abi Wa Umi Ah Birni Ad Sayin Holak Allah Qobla Asya Qola Ya Jabir In Allah Qobla Qobla Asya Nur Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasallam Min Nuri Hadis Allah menciptakan langit sebelum Allah menciptakan bumi Allah menciptakan siapa Hai dijawab oleh Rasulullah kolai ya jabir innollaha holaqahullah Qobla asya nuran nabi uka muhammadin sallallahu alaihi wasallam minuri ya jabir kata nabi sesungguhnya Allah menciptakan nur nabimu sebelum Allah menciptakan yang lainnya makanya dikatakan nabi kita ini awal wa ahir ini disambung dengan hadis berikutnya di kitab sinudera waqat wa roda min hadisi Abu hurairah radiallahu anha radiallahu anhu kol kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awal nabi yukfil hulk wa akhiruhum pil ba'as hadis dari Abu hurairah radiallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kata nabi yang pertama diciptakan tapi terakhir dalam kenabian jadi seandainya setelah nabi kita wafat ada orang yang walaupun jenggotnya panjang faseh bahasa Arab dubahnya kayak Batman ngaku nabi kita fardu untuk tidak percaya seperti yang ketangkep di TV One Ahmad Musodik ngaku nabi mana ada nabi lahir di Bogor baru-baru ada di Klaten Yogyakarta katimin katimin ngaku nabi masa Allah katimin ini pantasnya tukang pentol di jaman nabi hidup pun sudah ada nabi-nabi bodong sudah ada nabi-nabi palsu di jaman nabi apalagi sekarang contoh musallam al-qazab ini nabi palsu tewas di tangan Sayyidina Abu Bakar di Yamama ini sempat kirim surat nabi palsu kepada nabi asli yang yang terhormat Muhammad Rasulullah dari muslemah Rasulullah juga kira-kira suratnya seperti itu mulai hari ini kita bagi-bagi kekuasaan saya dari Yamama sampai Persi sampean dari Madinah sampai Romawi bagaimana oke dijawab oleh nabi anta musallam al-qazab kamu pendusta ya musallam salam abah ya salam abah ya musallam mampus di Yamama ada lagi di yaman nabi palsu aswat al-ansi juga mampus di tangan sahabat Mu'ad bin Jabal r.a setelah aswat al-ansi mampus ada perempuan perempuan ngaku nabi namanya Tulaiha kalau perempuan ngaku nabi dia betul-betul nabi kasian malaikat Jibril mau kirim wahyu si nabi bilang maaf Jibril kalo lagi men sampai saat ini dari dahulu sampai sekarang tidak ada nabi perempuan karena itu kesian Jibril wes turun jauh-jauh lagi men nabinya kalo wali perempuan banyak disini wali perempuan banyak wali murid ya jadi dengan kita membuka acara ini jangan cuma acara setelah keluar selesai harus ada hikmah contoh contoh bagaimana kanjeng nabi berlaku kata nabi sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk menyempurnakan ahlak kalian ahlak yang disempurnakan jangan nyontoh nabi cuma kawin dua kawin tiga kawin empat bilang sunnah rasul sunnah rasul ini banyak baca Quran tengah malam ada obriyah ada rasul kawin sembilan tapi maaf maaf ya bu nabi kawin sembilan disuruh gusti Allah bukan karena nafsu bukan nabi saking cintanya dengan hadijab istri pertama beliau nabi saking cintanya sampai empat tahun nabi duda nabi memandikan patimah menyuapi kosib menyuapi umi kulsum mengganti pakaian zenab itu nabi duda empat tahun jadi kalo bilang nabi hobi kawin keliru mana bisa orang hobi kawin empat tahun dan dudak mungkin saya pun kalo istri saya meninggal mungkin baru sebulan saya udah nyari-nyari janda disini nah ditegur sama Allah ya rasul kamu jangan ngurus anak ngurus umat anak cari istri lain kawin baru nabi tersentak ditegur sama Allah suruh kawin disuruh kawin bukan kemauan nabi istri nabi kedua siapa saudah radiyallahu anha yatimnya sebelas saudah dikawin nabi setahun meninggal karena sepuh ini nafsu kalo nafsu nabi pilih yang bangkok kenapa pilih yang mambu tanah jadi ibu-ibu kalo ada suaminya minta izin kawin lagi bilang sunnah rasul suruh pilih yang kayak saudah yang dikawin setahun meninggal karena sepuh ya kedua itu saudah meninggal datang seina abu bakar siddiq radiyallahu anha ya rasulullah jenengan waktu dudak kesuen kan ditegor sampe gusti Allah kan ini supaya tidak ditegor lagi pilih anakku ya rasulullah pilih anakku Fatma Aisyah terserah pilih anaknya abu bakar semua perawan jadi gak ada pilihan lain malaikat jibril bisikan pilih Aisyah padahal waktu itu Aisyah baru berumur sebelas tahun nah ini yang jadi patokan saya puji al keparat ini saya puji al keparat membawa berita buku rumah tangga nabi judulnya Aisyah ketika dikawin nabi umur 11 tahun ada memang buku itu ada itu buat patokan dia tapi mesti dibaca isinya kayak apa Aisyah dikawin 11 tahun maaf ya maaf belum mens belum mens belum baru setelah dikawin umur 14 Aisyah ngendikan sama suaminya tercinta ya rasulullah kulo sampun men baru nabi PDKT nabi PDKT gak men tubruk aja PDKT nya apa pegang pipi Yaku Mero yang pipinya kemerah-merahan tiga tahun pegang pipi kira-kira saya puji bisa bisa saya puji penghulu belum pulang tabrak dia begitu juga kawin ketiga begitu juga setelah Sayyidina Abu Bakar muncul Sayyidina Umar bin Hatab rodiyallahu'an udah ngantuk terus terus saya kalau kebagian ampas suka sungka nih jadi Sayyidina Umar datang Assalamualaikum ini Umar nih sahabat yang Islamnya diminta sama nabi Ya Allah kirimkan aku Umar bin Hatab kenapa karena sangking hebatnya Sayyidina Umar bin Hatab Sayyidina Umar bin Hatab ini jagoan padang pasir sebelum Islam datang dan setelah Islam datang hobinya berburu singa berdua paman nabi namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini sahabat ini hobinya berburu singa ada cerita lucu di tarikh Islam di sejarah Islam singa-singa ini kalau mau disapai sama emaknya mau pisah dengan ibunya induk-induk singa ini menasehati anak-anak singa nah sesok gue pisah sampai mbak ya dunia bumi Allah ini luas boleh pangan sakwarakmu puas ini dunia milik Allah juragan kita bebas tapi naik gue arah panjang umur jangan ketemu manung soseng jenengnya Umar ambil amzah ngeh itu singa takut sama Umar ini sangking hebatnya Sayyidina Umar bin Hatob datang kepada nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam biar Rasulullah maaf ya Rasulullah aku memang tidak sehebat Abu Bakar Siddiq dengan keimananku keislamanku yang baru dengan hartaku yang tidak punya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq tapi maaf ada beberapa perang yang sudah ku menangkan jadi dengan pertimbangan perang-perang yang sudah ku menangkan kalau Abu Bakar kau ambil anaknya untuk istri mbok tolong tolong anakku pilih jijik disuruh pilih anaknya salah satu nah Sayyidina Umar ini anaknya banyak perempuan ada satu yang nabi naksir siapa namanya Hafsoh binti Umar bin Hatob nabi naksir cantik bangkok bukan Hafsoh ini maaf ya maaf pendek pese ireng batu enonong rambutnya kruis-kruis kere yatimnya empat kenapa nabi naksir setiap tamu suaminya meninggal di Uhud janda setiap tamu nabi mencari istri nabi bilang kawini Hafsoh kasihan suaminya meninggal di Uhud yatimnya empat suaminya si tamu langsung bisik-bisik cekikikan gak ada lagi stok lain ya rasul setiap tamu yang ditawari Hafsoh pasti menghina Hafsoh karena elee nabi dalam hati bilang seandainya aku diberi kesempatan untuk mengawini Hafsoh aku yang akan mengawini Hafsoh Masa Allah bu ya jadi kalau ada suaminya izin kawin lagi suruh pilih yang paling jelek di pekalongan ya kalau itbah rasul harus itbah rasul yang tua yang jelek yang beriatim itu kitbah rasul kalau kawin lagi pilih yang bangkok yang lunyu-lunyu itu bukan kitbah rasul itbah sahwat itbah sahwat keempat juga seperti itu istri-istri sahabat dikawin istri-istri sahabat dikawin ini hadiah ini hadiah dari sahabat beliau Raja Najasyi Nejum al-Asam R.A. R.A. ini Nejum al-Asam walaupun Nejum al-Asam ini mati Nasrani tapi mengakui kerasulan Nabi jadi ada di zaman Nabi orang Nasrani yang mengakui kenabiannya Nabi yaitu Raja Najasyi Nejum al-Asam dan ada pendeta yang ketika Nabi berdagang ke Sam pendeta ini lihat anak kecil ini dinaungi oleh awan hitam sehingga tidak kepanasan pendeta ini bernama Wagorah bin Nafal ini pendeta ini yang mengakui kenabian walaupun mereka masih Nasrani tapi tetap imbalanya janahnya Allah surganya Allah karena mengakui kerasulan Nabi Raja Najasyi pernah kirim surat kepada Rasulullah Ya Rasulullah aku akui kita dari satu sumber yang sama aku akui kita dari satu sumber yang sama tapi aku berat untuk meninggalkan Injil aku berat untuk meninggalkan Injil kata Raja Najasyi al-Asam ini ketika Najasyi al-Asam meninggal pun Malekat Jibril ngabari Nabi Najasyi al-Asam meninggal dunia Nabi ngendikan orang saleh itu berangkat duluan jadi kalau seandainya maaf beliau termasuk beliau termasuk dalam Nasrani yang dianggap kafir gak mungkin Malaikat Jibril mau ngabari Nabi ke Madinah gak mungkin Nabi ngendikan orang saleh itu berangkat duluan itu dua di jaman Nabi orang-orang Nasrani yang diakui bakal masuk surganya Allah karena berat meninggalkan Injil jamaah pencinta Rasulullah yang dimuliakan Allah jadi riwayat-riwayat tadi menambah kita Alhamdulillah kita hidup di negara yang maaf bebas kita memeluk agama kita bebas kita ber ngaji dimanapun bebas di jaman Nabi maaf maaf banyak banyak pengikut Nabi yang mati terbunuh karena kesalahannya mengucapkan itu kesalahan mereka dan mereka terbunuh suhada pertama perempuan adalah ibunya Ammar bin Yasir R.A. namanya Ummu Salamah R.A. ini matinya maaf ya bu maaf ya itu maaf kemaluannya ditusuk besi panas sama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sofyan Mugni bin Mugiroh Walid bin Walid Utbah bin Rabi'ah Umayya Al-Kazab itu menusuk menusuk kemaluannya Ummu Salamah sehingga tembus di mulutnya besi panas disate disate ibu-ibu beruntung bisa ngaji kapanpun dimanapun tanpa ada larangan bahkan ada tentara juga datang di pengajian ini tidak ada larangan kita beruntung di jaman dahulu ada seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair R.A. itu ketika jasadnya di Uhud ditutup Nabi dengan kain sambil berlinangan air mata Nabi mengucapkan sair Ya Mus'ab bin Umair dulu sebelum Islam datang tidak ada wajah setampan wajahmu dulu sebelum Islam datang tidak ada rambut seindah rambutmu dulu sebelum Islam datang tidak ada baju seindah bajumu sekarang jasadmu terbujur di Uhud yang apabila kututup kakimu kelihatan mukamu apabila kututup kepalamu kelihatan kakimu lantaran langkanya kain ini sahabat Mus'ab bin Umair ini anak seorang janda suge janda suge anak satu-satunya Mus'ab bin Umair di alam di sayang ketika Mus'ab bin Umair ikut Rasulullah Abu Jahal Abu Lahab langsung sidang mendadak wah bahaya ini Mus'ab bin Umair banyak duitnya bisa buat kekayaan Nabi bisa buat kekuatan Nabi kita lapor ibunya ibunya maaf saya lupa namanya jadi didatangi ibunya karena orang suge tidak langsung dieksekusi karena orang suge nah inilah hukum di zaman dulu pun orang suge hukumnya tumpul sama seperti sekarang kalau orang suge hukumnya tumpul tapi Alhamdulillah sekarang KPK udah mulai tajam Bupati Gubernur Babak itu mantap kalau dulu Gubernur wah aman 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 Bupati aman kalau dulu sekarang Bupati Gubernur Menteri Menteri merosot sepandai-pandai tupai melompat akhirnya Idrus Marham ke jebak juga ya Menteri masih aktif Menteri Agama Menteri Agama masuk sekarang hebat ini KPK ini ini Departemen Agama ini Departemen yang kelihatannya mulia tapi butuh paling banyak malingnya banyak tikus kenapa banyak duitnya Departemen Agama ini sekarang sampai hitung setoran haji 25 juta satu orang mendem mendem 20 tahun bertambah terus setiap hari setoran haji itu bunganya aja triliun bunganya itu menteri-menteri ke jebak disitu pakai dana bunga itu namanya dana abadi umat semua Menteri Agama pensiun di LP dulu Habib Said Agil Al Munawar kesandung juga disitu Parmiji Tahir kesandung juga disitu semua Menteri Agama Surya Dharma Ali kesandung disitu duit ini bikin orang kesandung jadi maaf kalau kita berdoa minta sesuatu maaf yang kira-kira kita butuh Ya Allah saya butuh apansa saya butuh kendaraan siar itu belum dikasih sama Allah karena Allah tahu Allah tahu yang mana yang terbaik untuk kita seandainya dia ini dikasih apansa wah sekarang gak nengken menculatin karena gak dikasih apansa duduk disini jadi seperti anak-anak kita kecil minta pisau gambarnya bagus tapi pisau membahayakan nah kita mencegah nah begitu juga Allah doa kita kenapa sering tidak di hijabah bukan tidak ini hijabah Allah tahu yang terbaik untuk kita Allah menyelamatkan kita nah Musa bin Umar ini ketika dilaporkan oleh ibu kepada ibunya bahwa Musa bin Umar ikut ajaran baru Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh ibunya nak tadi aku didatangi toko-toko Qurais Abu Jahal Abu Lahab Mugni bin Mugiroh Umayya Al-Kazab Abu Sofyan semua ngelek-ngelek kue kue dibilang ikut Nabi kue dibilang ikut ajaran baru yang belum tentu kebenarannya apa betul nak Musa musab dengan losu bilang betul umi jadi kue betul nih isu yang berkembang di Mekah bahwa kue ikut ajaran baru Muhammad betul betul umi sekarang dia kasih pilihan aku yang menghukumu apa mereka yang menghukumu mereka kasih pilihan itu dan aku pilih aku yang akan menghukum anakku sendiri karena diorang suge dibikinin penjara di tengah padang pasir dibikin penjara dikasih Al-Gojo dua setiap hari Al-Gojo tugasnya kecil aja mencabut kuku supaya musab bin Umar menyebut lagi Tuhan-Tuhan mereka yang dulu latauza suruh sebut bebas siksaan dikasih bonus emas sama ibunya setiap hari satu ayo katakan latauza Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad tik cabut sampai 19 kurang satu jempol kiri ibunya sangat sayang dengan musab stop nek di terus-terus kayak mati anakku anakku mengsiji aku yang menyiksa batinnya aku yang akan menyiksa batinnya ibunya datang ke penjara nah ku larang Al-Gojo Al-Gojo itu menyiksa mu sekarang tidak ada lagi hari siksaan ini hari keputusan engkau melu umi apa melu sahabatmu Anyar Muhammad nek melu sahabatmu Muhammad silahkan tidak ada lagi umimu lagi tidak ada anak-beranak lagi putus hubunganmu dengan umi tapi kalau kamu memilih umi ini hadiah-hadiah yang akan kau peroleh bingung musab waktu dia dicabut kukunya dia tahan tapi ketika harus memilih dua orang yang sangat dicintainya antara nabi besar Muhammad SAW dengan ibunya bingung dia ya Allah dua-duanya sangat ku cintai ya Allah di dalam hidup ini ya Allah kalau aku suruh memilih berat aku ya Allah pilih aku pilih mati ya Allah cabut kukuku semua cabut atau bunuh aku lebih baik daripada aku suruh memilih itu hebat-hebat tobaannya musab bin Umair r.a umi aku kalau suruh memilih berat umi sangat ku cintai dan Muhammad sahabatku juga sangat ku cintai jadi kalau suruh memilih berat aku tetap anaknya umi aku tak pindahnya ke Madinah ya orangnya ini milih umi yang seperti ini ini milih Muhammad ya Rono cepat Rono tanggalkan bajumu baju sutra halus suruh ganti burda burda ini belacu belacu kasar belacu murah diganti bajunya berangkat jalan kaki kamu ke Madinah jalan kaki ke Madinah 450 km kita naik bis saja 6 jam itu jalan kaki tanpa bekal dilakoni sama sahabat musab bin Umair r.a di 6 langkah atau 7 langkah dia teriak lagi ya umi aku tetap anak umi ya gak bisa pilih salah satu ini anak umi kini tapi dia tetap ke Madinah jalan terseok-seok tanpa bekal memilih yang hak memilih sahabat barunya Rasulullah SAW ditinggalkan ibunya yang sangat dicintainya jalan kira-kira satu kilo namanya ibu dipanggil al gojonya itu anak gak bisa dicegah lagi kasih kuda yang terbaik kasih air secukupnya kasih emas secukupnya bilang ojo seko aku bilang seko kalian ya gengsi dia kasih kuda terbaik kasih minum secukupnya makanan secukupnya kasih emas secukupnya bilang jangan dari aku ya itulah cerita riwayat sahabat musab bin Umair r.a mudah-mudahan riwayat-riwayat sahabat yang kita bacakan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi menambah kecintaan kepada sahabat-sahabat sebab kalau mencintai Nabi harus mencintai orang-orang dekat Nabi cucu-cucu Nabi para habaib ini fardu dicintai kalau cinta Nabi nggak cinta cucu Nabi nggak bener saya cinta istri saya itu dia punya kucing elek terpaksa saya harus cinta sama kucingnya padahal kucingnya nyolong geresku terus itu kucingnya apalagi ini putu-putu Nabi harus dicinta cinta Nabi kok Nabi putunya dianggap orang-orang siapa yang mencintai aku kata Nabi harus mencintai anak cucuku yang membenci aku benci anak cucuku yang bermasalah dengan anak cucuku bermasalah kepada aku yang bermasalah kepada aku bermasalah kepada Allah semoga riwayat singkat ini dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi pada keluarga Nabi yang insyaallah tambah barokah untuk kehidupan kita Allahumma amin ilaha rutin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. wa sabiqir wa s.a.w. ilaha rutin Nabi khususan ala hadiniyah wa alal beth Ustadz Muntasar wa ala hadal madlis wa ala hadal wilayah desa jenggot wa ala kula maksad wa kula hajat wa hajat hum wa hajatina afiyati pid dunya wa afiyati pil akhirah wa hajat minal galbu wa hadirin bi barokati suratul fatihah bi barokati hajal maulud hafsi bi barokati hajal sulatu rahim al-fatihah wa bilaih taufiq wa lidayah wa labluminkum mohon maaf mohon ampun kalau udah salah kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diaturkan terima kasih kepada Al-Habib Nafal alai terus dan selanjutnya adalah kwasidah bersama kodamul mohon maaf mohon maaf mohon maaf abone ol